Andi, kamu kan mau ke luar negeri Kita akan tetap menjadi teman kan? Teman selamanya Iya dong, tentu aja di Meskipun kita jauhan Kita akan tetap bersahabatan Gak mungkin akan terpisah Halo Andi, gimana kabar kamu? Kita udah lama banget ya Gak ngobrol lewat telepon Kamu disana baik-baik aja kan? Gak kenapa-napa Aku juga baik dia Kamu sendiri baik-baik aja kan? Aku juga baik Andi Loh, suara kamu kenapa? Kok kamu kayak berubah gitu sih suara kamu? Kamu lagi sakit ya? Aku harus memberitahu dia Tapi gimana ya caranya aku memberitahu dia? Aku bener-bener bingung Andi, halo? Apa yang terjadi? Kok malah diem sih? Eh Rizky, kamu tau gak? Apa yang terjadi sama si Andi? Kok kelihatannya dia ada yang disembunyikan ya dari aku? Kamu tau gak sih? Oh iya dia Dia lagi sakit Baru-baru ini dia didiagnosa penyakit langka sama dokter Berarti dia gak cerita ya sama kamu? Loh, kamu serius Riz? Dia kok gak cerita sih sama aku? Padahal aku juga kan sahabatnya Kenapa dia kok gak bilang sih sama aku Riz? Emangnya aku salah apa sih sama dia? Ya katanya sih dia gak ingin kamu kepikiran Dia takut Kalau dia mengganggu pikiran kamu Dan kamu jadi kepikiran terus disini Tapi kan aku juga sahabatnya Riz Harusnya dia juga cerita dong sama aku Gak malah nyembunyiin kayak gini Kenapa ya Andi kok nyembunyiin penyakitnya dari aku? Aku harus tau apa alasan dia Andi, aku udah tau tentang penyakit kamu Kamu gak sendirian Aku ada disini untukmu Selalu bersamamu Andi Apa aku bisa ya Memberitahu si dia Tentang penyakitku ini Aku bener-bener bingung Gimana cara memberitahunya Kenapa ya si Andi kok gak ngangkat telponku? Dia ini kenapa sih? Kok jadi berubah kayak gini? Jujur, aku sebenarnya takut sekali Memberitahu si dia tentang penyakitku ini Tapi aku juga lebih takut dan menyesal Jika suatu saat aku sudah pergi Si dia masih belum aku kasih tau Pasti aku sangat menyesal Loh, ini surat dari Andi Dia, kamu harus selalu memberi dukungan nak Buat Andi Dia kan sahabat sejatimu Sahabat dari kamu masa kecil Jadi kamu harus ada disamping dia Saat dia masih sulit seperti ini Iya ibu Dia tahu kok Dia akan melakukan yang terbaik buat Andi Dan juga dia akan selalu ada disamping Andi Menemani Andi Sampai Andi sembuh bu Dia izin pamit ya bu Setelah ini dia mau menyusul Andi ke luar negeri See you Bye Bye Terima kasih telah menonton!